Seorang ibu di Pemalang harus merawat anaknya yang autis di rumahnya yang memprihatinkan. Ibu dan anak ini tidur di lantai tanpa kasur dan tak ada perabot rumah tangga. Dia hidup dari berjualan sisa sayur serta panen padi, namun tak cukup untuk biaya sehari-hari sehingga butuh bantuan. Tunut, ibu miskin dengan anak autis, hidup tanpa bantuan pemerintah. Ia tidur di kursi usang, anaknya di lantai tanah. Ia bekerja memungut sisa-sisa sayuran dan padi di sawah. Ia hanya pernah mendapat bantuan bedah rumah. Ia sering dikucilkan warga dan tidak ada yang peduli. Dengan siapa? Bu Tunut. Bu Tunut? Ini tinggal di rumah ini bersama siapa? Bersama dua orang. Putra saya. Kondisinya gimana? Kondisinya anak saya autis. Terus ibu? Gimana dengan? Saya sehat. Sehat. Dengan kondisi apa? Untuk sehari-hari kerjanya apa ibu? Hari-hari kerjanya dagang kecil-kecilan. Naik sepeda untungnya enggak seberapa. Adanya kondisi warga yang kurang mampu atau memprihatinkan, kami akan berkoordinasi, bekerjasama dengan pihak pemerintah desa ataupun instansi yang membidangi. Dan untuk ke depan kita akan membantu terhadap kondisi warga-warga yang kurang mampu. Beberapa pihak memberi bantuan kasur dan sembako kepada Tunut. Ia menangis terharu, anaknya senang mendapatkan kasur baru. Ia berharap ada bantuan lain dari pemerintah atau warga. Tarikh Himawan, Kompas TV, Pemalang.